Rangkap 3 jabatan, Inspektorat Halmahera Selatan layangkan surat panggilan ke Camat Joronga. Inspektorat Halmahera Selatan Maluku Tara melayangkan surat panggilan kepada Camat Kepulauan Joronga Rahmatullah Arasai untuk diperiksa karena merangkap 3 jabatan. Di mana Rahmatullah diketahui menduduki jabatan PLT Camat Kepulauan Joronga, Sekretaris Camat dan PJ Kepala Desa Tawabi. Inspektorat Halmahera Selatan Asbur Somadayo mengatakan dengan adanya 3 jabatan yang dirangkap Rahmatullah akan berpengaruh pada pertanggung jawaban keuangan. Asbur mengaku pihaknya telah menyurat ke Bupati Halmahera Selatan untuk meminta pertimbangan agar Rahmatullah meninggalkan salah satu jabatannya. Bahkan ia melanjutkan Rahmatullah tidak hanya menduduki 3 jabatan tersebut, tetapi jabatan Bendahara Camat Kepulauan Joronga dan seksi-seksi lainnya juga ia duduki lantaran tidak ada pegawai. Untuk itu Asbur meminta agar DPMD Halmahera Selatan mengusulkan pergantian PJ Kepala Desa Tawabi yang di jabat Rahmatullah. Sebab di jabatan camat ada pelimpahan sebagian kewenangan Bupati, sehingga Rahmatullah bisa menyentuh desa-desa lainnya di Kecamatan Kepulauan Joronga lewat jabatannya sebagai camat. Lalu kata Asbur, dana desa Tawabi harus ditahan sampai PJ Kepala Desa yang baru diangkat. Ini demi pelaksanaan realisasi dana desa Tawabi berjalan baik sesuai ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan dan tanggungjawab selaku pimpinan kecamatan yang bersemputan harus fokus pada satu penugasan di kecamatan saja. Karena mengingat, ada tiga jabatan ini semuanya itu yang bersamputan selaku pengguna anggaran. Tentunya dalam mekanisme pertanggungjawaban, pasti yang bersamputan akan tidak maksimal melaksanakan. Untuk itu, sesuai hasil pantalon inspektrat, kami sudah menyurat ke Bupati atas permasalahan yang kami temukan. Sehingga kami meminta supaya bersamputan itu meninggalkan jabatan-jabatan itu atau mengusulkan orang yang ada di wilayah kecamatan itu untuk menjadi pejabat kepala desa dan seksang. Karena informasi dan hasil pantalon inspektrat itu di kecamatan Pulau Joronggara, itu di internal kecamatan saja yang bersamputan itu menjabat sebagai sekam, kamat, bendahara dan seluruh perangkat juga dia sendiri karena tidak ketika usaha. Nah, ini yang kami dapatkan itu menjabat dua lagi. Nah, untuk itu, melalui menjabat ini, kami minta supaya dari dinas BPNB untuk mengusulkan kejabat kepala desa untuk menggantikan yang bersamputan. Karena ini tidak efektif kalau dalam mekanisme BPNB kita hanya bersamputan untuk menjabat sampai tiga jabatan itu tidak. Tertama-tama untuk pertanggung jawaban keuangan ya? Iya, apalagi pertanggung jawaban keuangan, itu sangat tidak normal. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!